Pemerintah Kabupaten Kepulauan Seribu bersama TNI dan PORI melakukan kegiatan bakti sosial di RP Trenyur Melambai, Pulau Kelapa, Kepulauan Seribu Utara, Jum'at 13 Maret 2020. Kegiatan bakti sosial dalam rangka karya bakti Colin Lamiel 2020 ini sendiri meliputi berbagai kegiatan, seperti penanaman pohon mangrove di perairan Pulau Harapan, poliklinik spesialis paru, penyakit dalam, pemeriksaan gigi, pemeriksaan mata, kitanan masal, pemberian sembako, peresmian posyandu mawar RW 01 Pulau Kelapa, serta pembagian masker dan antiseptik kepada Bupati Kepulauan Seribu Hussein Murad oleh inti. Bupati Kepulauan Seribu Hussein Murad menyambut positif kegiatan tersebut dan menilai bakti sosial ini menunjukkan bahwa peran TNI dan PORI tidak hanya menjaga wilayah, keamanan dan pertahanan saja, tetapi juga menaruh perhatian terhadap kesehatan masyarakat, guna menunjang keamanan dan ketertiban wilayah. Ijinkan pada kesempatan ini, atas nama seluruh warga, saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas telaksananya bakti sosial terpadu TNI PORI pada hari ini. Sementara itu, Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 1, Laksamana Madia Iyudo Margono menjelaskan, bakti sosial ini sebagai bentuk terima kasih TNI dan PORI atas dukungan dan kepedulian masyarakat wilayah Kepulauan Seribu Utara yang salah satu pulaunya, yaitu Pulau Sebaru Kecil, dijadikan tempat observasi pencegahan penyakit virus corona atau COVID-19. Kita dari saudara-saudara kita yang kemarin dari ABK Modrin dan ABK Diamond Prince yang berjumpa 188 ditambah 68. Ya misalnya besok kita akan kembalikan kembali kepada masyarakat, kepada keluarganya dan juga hari minggu nanti yang 68 juga akan kembali. Kita bawa ke Jakarta, kita serahkan kembali kepada keluarganya, kepada pemerintah daerah. Terima kasih telah menonton!